Oke jadi video kali ini Gerald tuh udah pesen sebuah mobil yang mana itu mobil Supra nah for your information Supra yang gua Jelol punya ini itu ada Supra yang cover Supra Toyota A86 dan inilah yang selanjutnya Jelol beli teman-teman ini mobil gue itu udah dipesan dari kapan tahu dan udah diantar sama toing ya teman-teman buat ya naro mobil gitu teman-teman nah ini mobil Supra terbaru yang yang jelol pengen gitu-gitu eh nggak tahu kenapa gua suka banget sama bodi kitnya gitu anjir enak aja gitu nanti kita bakal modifikasi ya untuk mobil ini habis-habisan eh katanya untuk mobil ini tuh banyak banget modifikasinya tonton dari hutnya itu ada eh bam bampernya nggak tahu tuh ada atau enggak sidekit atau gimana yang pasti katanya sih banyak modifikasinya dari spoilernya juga ada nanti kita bakal lihat deh dan kita nanti modifikasi ini mobil Supra cocokkan dengan warna apa ya teman-teman aja ini keren banget sih parah uh ini partnya kalau kalian bisa lihat ini B01 kan kiki B01 QSB itu kan Jakarta kosong satu aja penumuran QS itu Quinzel sitter ya teman-teman Hai anjir keren gitu guys sumpah sih ini kenapa gue jadi suka ini ya ya lah ya kita coba ya untuk handlingnya sendiri di sini gue coba enak dari belok kiri kanan kiri karena itu enggak terlalu berat dan untuk rem tangannya itu eh ya pakem sih pakem dan mobil ini enggak terlalu licin sih kalau untuk belok-belok kayak gini enak masih enak lah pokoknya worth it banget eh gua bakal modifikasi eh di bengkel ini khusus admin ya temen-temen jadi eh kalau admin bisa kalau modifikasi tuh lewat sana gitu temen-temen kayak gitu gue bakal mau nunjukin lah kayak part-part yang bakalan bisa dimodifikasi untuk mobil ini temen-temen kita bakal tes speednya juga nanti kalau udah rata kanan itu bakal dapet speed sampai berapa ya guys ya ini aja ini gua belum rata kanan ya belum rata kanan aja udah nyampe tembus 200 guys tapi di ovul itu mobil udah dipelanin gitu loh ya mungkin ini bakal mobil tembus kalau udah rata kanan perkiraan gua sih sekitar 250 mungkin ya temen-temen 250 ya saya kalau mau rata kanan itu kayak kayak enggak terlalu jauh gitu loh perbedaannya nggak begitu terlalu jauh Hai ayo kita buat cepat kali ya guys ya suspensinya lebih bagus cepat atau enggak mobil ini ya kita lihat aja ya bagusan mana ya keren banget sih sumpah Hai Reck let's go baby ini bengkel buat ini ya khusus admin aja jadinya biar kalau mereka ada mekanik lagi rame itu kayak apa ya enggak ngeganggu aja sih intinya Hai ah di sini kita coba untuk rata kanan ini dulu ya kayak armor kita kaliin segini uh liverynya ada ya what really gua tahu loh halo halo ii baru ada tahu perutu ada liverynya gua gila keren gitu kayaknya ini sama ini sih bagus aja sih kayak lebih simple aja sih suspensi nanti dulu untuk transmission kita bikin langsung level Max breaknya untuk rem kita bikin Max nginya kita bikin enam and then di sini kita buat eh putnya dulu kali ya putih ya putihnya ini ada hut 1 hut 2 hut 3 ini siut 3 keren juga sih gua suka kayak hut 2 hut gitu loh hut yang kayak gini nih lebih suka gitu loh ih ini juga keren juga nih kalau kayak gini tuh dilihat kayak punya rx7 anubis guys sleep nanti supaya pengen gue ganti warna sih jangan warna merah sih kayak ada sirip kalau gua manggilnya sih kalau gua penamanya sih sirip gitu tapi sini keren juga ya Oh tapi jelek banget di ini apa dia namanya eh di banyak itu loh kayak ada sayap gitu guys gede banget jadinya harusnya jangan terlalu gede sih Oh ini kalau ada sayapnya nih gua enggak word enggak suka banget sih yang ada kayak ada sayapnya mendingan langsung lurusan kayak gini yang ada dan ntar apa ya kayak gede di depan kalau modelan supra yang terbaru itu gimana ya depannya itu lebih gede gitu daripada belakangnya entah kenapa supra ngeluarin mobil tuh kayak gitu dan gua kayak nggak terlalu suka aja sih kalau gue ya Nah ini sih simpel keren juga sih and then gue coba roll catchnya itu ada ada apa aja itu apa yang berubah nih ada berubah Oh oh I see roll catchnya lebih ke bodykit ya temen anjir Wah gila sih ah kalian nanti komentar di bawah ya temen-temen dari Wood roll catchnya eh eh terus kenal potnya it's out itu itu lebih bagus lebih bagus yang mana menurut driver kalian gitu nah gua mau tahu dan mau lihat gitu keren juga nih kulitnya tapi bakalan jadi gede gitu ya jadi gede itu guys wih anjir keren juga ini cowok uh lala jadi keren masih ini roll catch yang nomor 25 ya ini wabunga tengah terlalu suka sih yang depannya itu tuh kayak jelek banget ini ini jadi ini juga keren ya Hai jadi bingung lain Hai oh ini gede kegedean banget sih terlalu gede banget jadinya kayak bokongnya itu lebar gitu loh guys ini sih gua prefer lebih suka ini guys gila keren uh eh yang ini ini kah tadi gua tapi depannya warna hitam gil loh kayak agak kurang sih kalau warna hitam guys ya tapi enggak 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 juga sih Oh ini lebih Oh kalau ini pakai ini belakangnya dia lebih ramping Oh nah kalau ini belakangnya udah udah kayak gini depannya udah kayak gini guys cuman enggak warna hitam tetap keren banget guys gila Oh ini gini sih nanti kalian komentar di bawah ya teman-teman ya bagusnya mana ya ini exhaustnya nih kita coba kenal potnya yang menurut anjir empat noska di empat nosi keren sih Oh iya sih empat nosi gitu keren gak sih ih dikasih spoiler kah what dikasih spoiler bisa guys bener aja dong mobil ini banyak banget modifikasinya supranya gila ya sekalian komentar di bawah lebih bagus yang mana ya kalau a private-private kalian tuh lebih baik pakai spoiler atau enggak atau bagaimana guys menurut kalian kan komentar di bawah ya gue sih pengennya tuh enggak terlalu gede gitu loh spoilernya kayak jadi gimana gitu kalau terlalu gede gila sih ini juga keren sih spoiler cuma kayak gini doang itu karena menurut gua nih supra tuh identik enggak pakai spoiler kayak gini aja iya kayak gini aja udah kayak menarik aja gitu keren aja gitu daripada spoiler kalau gede gede gini udah kayak bagong anjay nah mendingan tuh kayak spoiler yang kayak nah kayak gini simpel gitu kan dikasih spoilernya gini tuh gitu jadi kiri-kiri-kiri kanan itu ada gitu loh kita coba pakai gini ya simpel aja sih menurut gua and then di sini kita bakal coba untuk suspensi kalau suspensi level 6 gimana tuh Bang uset cpr banget ya kalau satu gini ngangkat banget ya kan kita bikin coba suspensi jadi sebetulnya menurut gue nih teman-teman ada yang bilang kalau pakai suspensi itu memperlambat speed Bang kalau enggak pakai suspensi speednya jadi kenceng kayaknya menurut gua enggak sih teman-teman kan suspensi itu ya pada dasarnya kan bikin cpr atau enggak cpr tuh bukan berarti speednya itu jadi kayak terhalang gitu loh speed ya sama aja gitu ya bedanya yang mobilnya jadi kayak bisa membeli itu bedanya tuh gitu kita kasih suspensi level 2 aja deh kalau gitu oke and then kita di sini bakalan coba bulet-bulet beset kompe banget nih mobil kalau dikasih bulet-bulet ini untuk peleknya sendiri menurut gua lebih bagus kayak gini sih keren aja gitu Oke sebelum ke lampu mungkin gua bakal coba ke warna terlebih dahulu ya warna ini menentukan banget sih gua pergi ke vehicle lalu ke primary ke metalik nah ini bagusan mana ini teman-teman tadi gua itu berpikiran untuk membuat warna ya itu kayak apa ya ke hitam keunggungan gitu loh kayaknya bagus deh gitu tadi gua mikirnya gitu tapi gua nggak tahu nih gue cari no warna yang emang eh bagus ya mungkin ini video yang bakal gue skip takutnya lama ya gue cari bener-bener warna yang menarik Oke guys udah gue putuskan warna yang mungkin eh bagus untuk mobil ini warna kuning teman-teman lah kece parah kalau warna kuning udah hampir kayak Bumblebee gitu enggak sih teman-teman supaya ini 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 kece banget sih ini kece banget Oke kita pergi ke secondary ya guys ya secondary itu berubah atau enggak Oh enggak ada perubahan sama sekali kita berarti skip aja pergi ke arah perlesen Oh berubah kalau perlesen ya Oke ini persen for your information itu kayak pantulan cahaya gitu loh saat nanti ada pantulan cahaya mobil ini tuh bisa kayak berubah-berubah warna lah bisa dibilang kayak gitu temen-temen tapi di sini kita kayaknya enggak usah pakai perlesen aja nggak sih kita bikin carbon black atau mungkin lebih ke silver temen-temen jadi kayak lebih metalik eh sih tapi silver gua belum belum pernah coba sesungguhnya ke warna kuning ya ini silver temen-temen kita bikin kayak gini nanti dia itu kayak Nah tuh kayak mengkilat gitu loh kalau dibikin perlesen gitu eh tapi ini keren sih dikasih lagi perlesen server langsung aja lah guys ya Oke and then kita bakal coba eh kewil colornya enggak ada dashboardnya apa ada Oh iya tamu coba di dalam ya temen-temen tuh dalamnya aja kece parah guys gila ya iyalah dua kursi masang kece parah yang bener dong Oke dalamnya tidak bisa dimodifikasi kita pergi ke interior interiornya ya apa bisa atau enggak coba kita lihat di bagian dalamnya interiornya apakah berubah atau tidak sama sekali teman-teman Oke ternyata enggak ada perubahan ya bener ya enggak ada perubahan sama sekali kalau gitu untuk warna udah cocok jadi kita coba kembali ke tire smoke temen-temen Oh maybe ini kita kasih warna bisakah instalasi coba kita install dulu uh rembat anjir tapi gue nggak tahu nih warna yang cocok untuk mobil ini warna apa ku kuning keren banget sih kalau warna kuning guys putih putih keren juga guys waduh Ayo jadi bingung atau mungkin lebih kegelap gitu kuningnya Oh tapi nggak nggak cocok sih guys saya kalau misalnya mau biat lampu itu lebih cocok terang gitu itu lebih cocok sih itu ya saranku aja sih kayaknya prefer ke Arab putih kurang sih ya lebih ku kuning kali ya kita bikin kuning ya let's go and n kita bikin di sebelah sini tire smoke nya tersebutnya eh Oke kalau mau putih nih op belum jadi platnya terlebih dahulu temen-temen platnya kita bikin warna hitam ah cocok banget kalau hitam guys Oh gila sih cocok habis and then kita disini tadi mau eh kaca terlebih dahulu ya kaca disini kita pengen gelapin lebih cocok nggak ini tuh sebetulnya mobil Supra atau mobil kamar rozi kamar nya Bumblebee itu loh dia keren gini tapi lebih baik digelapin tahu nggak ya kayaknya sih lebih baik digelapin nggak sih Oh ini dia nih kacanya terlihat aja ngasih terlihat aja kali ya apa mau digelapin kayak gini teman-teman tapi nih kalau digelapin gini ya cocok juga sih iya cocok-cocok juga sih hmm selera lah ya teman-teman ya bebek lagi teman-teman eh intinya kalian komentar di bawah lebih bagus dari mana teman-teman kayaknya aku lebih prefer yang ini sih oke and then kita pergi untuk kemana lagi ya untuk VLK menurut aku udah cocok banget eh default aja dari perusahaannya ya teman-teman and then disini aku mau coba terakhir pergi ke livery teman-teman aku penasaran dengan liverynya ada apa Oh my god wuh oke wah tapi liverynya rame banget bentar ah kalau aku ganti nama itu bakalan berubah atau nggak ya Oh enggak 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 bakal berubah teman-teman jadi percuma kalau coloring gitu tapi keren banget sih liverynya anjir ini juga ya cuma eh eh keren cok liverynya asli dah ih 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 sumpah sih guys keren banget tadi ih ih keren banget ini yang ini sumpah ih keren gini ya anjir guys kalian komentar di bawah bagus yang warna kuning tadi atau ini teman-teman gue jadi suka lebih ini gitu kalian komentar di bawah ya guys ya gua pakai yang ini terlebih dahulu ya oke all right kerece juga ya jir oke guys kita bakal coba ini ya rata kanan udah rata kanan dan kita bakal coba tes max speed dari mobil Supra ini teman-teman let's go oke kalian komentar di bawah bahwa komentar aja ya Bang lebih bagus untuk pakai ini spoilernya untuk eh hutnya untuk liverynya nggak usah dipakai Bang bagusannya warna kuning atau mungkin ada warna yang lain teman-teman nah kalian boleh komentar di bawah tuh jadi eh aku bakal bacain sih komentar kalian pasti bakal bacain kok oke kita isi bensin terlebih dahulu nanti kita bakal langsung bisa ke tol kanan untuk ngecek berapa teks ates max speed dari mobil Supra ini teman-teman let's go right guys udah isi bensin langsung aja kita ke tol kanan ya karena untuk tes tes max speed lebih baik emang di tol kanan soalnya tracknya itu lurusan gitu loh aja ini menurut menurut gua sih keren sih liverynya masih keren sih menurut gua ini menurut pribadi gua keren ya enggak terlalu norak banget sih ya namanya livery kan emang kayak gini kan tapi ada livery itu emang make a simple gitu tergantunglah orang ya Oke kita langsung aja dari sini ya gila aselerasi dari mobil ini juga dari ngegas tadi langsung 150 ya guys ya oke dua setengah mencapai 260 capek ya temen-temen 280 capai 270 tadi 280 ya oke eh kita bakalan coba nanti di track yang tol kanan paling kanan tuh itu kan terus banget tuh kalau ini tuh soalnya ada tanjakan ada turunan jadi speednya itu bisa nggak stabil gitu loh tol kanan paling kanan lah kalau nyampe sampai 250 260 nah prediksi gua itu berarti bener tuh saya kalau mau naikin rata-rata kanan tuh nggak terlalu beda jauhnya nggak terlalu beda lah pokoknya oke 280 karena ini itu turunan ya temen-temen nah ini lurusannya nih nah ini lurusan nih nah ini lurusan Oke kita coba ya 250 260 oke dua setengah nah ini lurusan temen-temen dua lima oke berarti untuk speednya rata-rata itu di 250 sampai 260 menurut saya ah menurut aku ya yep 250 sampai 260 ini udah aku gas mulu nggak aku rem nih padahal eh sekitaran segitu ya berarti ya untuk speednya 250 sampai 260 Oke jadi coba komentar di bawah menurut kalian untuk Supra ini tuh worth it atau enggak udah menurut aku worth it banget temen-temen dari modifikasinya yang banyak yang speednya kalau di kota di kota ini ya sepantaran segitu yang paling macam juga segitu yang membedakan tuh biasanya mobil itu hanya aselerasinya temen-temen rata-rata mobil itu dua setengah 200 260 rata-rata seperti itu temen-temen Oke untuk mungkin untuk videonya sampai disini terlebih dahulu jadi komentar di bawah juga kalau kalian pengen dilihatin mau dibang modif mobil ini Bang coba modif mobil ini Bang nanti aku bakal coba cariin ya tonton so terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini Oke thank you guys